Intro Yo what's up guys ketemu lagi di channel Hayogo dan hari ini kita akan memainkan game anime clone tycoon dari Roblox jadi kali ini kita akan coba salah satu game tycoon terbaru tapi bertema anime guys nah sebelum kita lanjutkan jangan lupa like dulu video ini lalu bagi yang belum subscribe tekan dulu tombol subscribe dan tombol loncengnya biar temen-temen gak ketinggalan video menarik yang lain dan terima kasih banget buat kalian yang tetap setia mendukung channel Hayogo ini buat temen-temen yang mau join grup Roblox dan Discord gue udah taruh linknya di bagian deskripsi siapa tau ntar kita bisa record atau main bareng game Roblox ini guys by the way hari ini yang bersama gue ada si Aisy, ada Opas, dan ada Mumtazer temen-temen nah mereka ini kayaknya udah pada pro ya guys ya kalian bisa lihat disini ada karakter anime kita mantap jiwa woi siapa itu? parah kayaknya ada temen-temen kita yang udah bisa pake skill ya si Opas ya? oke tuh si Opasnya lagi keluar skill temen-temen ya ampun astaga naga langsung meninggoy temen-temen sepertinya itu skill Megumi guys Megumin atau Megumi? gue kurang tau juga sih kata si Aisy Megumin temen-temen yaudah kalau gitu kita kesini dulu ya temen-temen nah ini bangunan pertamanya kalian bisa lihat disini ada Orochimaru dan dia penghasil duitnya gue udah pake Orochimaru semua ya temen-temen dan Orochimaru ini yang paling mahal dan kalian bisa lihat sendiri disini ada yang pake Robux, ada yang pake coin lalu yang paling murah itu murid Orochimaru dan gue lupa namanya kata si WKWK Nupsi Kabuto bang sedangkan sekarang kita udah pake Orochimaru nah harganya itu 300 ribu 1 detiknya kita dapat 128 coin kalian bisa lihat disini ada mesin cloningnya ya temen-temen cuma kagak ada karakter animenya bagaimana kalau sebelum kita bangun disitu kita bakal coba lihat dulu disini nah ini karakter anime yang gue punya ya temen-temen ada Dio, ada All Mike juga kalau nggak salah sih ini masih tingkat biasa sedangkan yang ini rare temen-temen ini Dio-nya agak galak mukanya bang lihat Binjai nggak? maksudnya gimana Opas? oh wala kalau Binjai itu pukulnya pohon pisang bukan pohon ini kalau sebelah sini ada musuh ya guys ya kalian bisa lihat sendiri ini gue nggak tau musuh dari mana dan disini karakter kita lagi menggunakan skillnya buat kill musuh-musuh disini sepertinya sih ini buat dapetin coin sama jem temen-temen cuma gue kurang tau ini dari kemarin gue AFK aja berikutnya kita bakal kesini dulu nah di tengah sini ada karakter anime temen-temen kita buset dah parah kita langsung diincar guys karena kita bukan ownernya by the way duit yang kita kumpulkan udah 12,6 juta sedangkan jemnya 2 ribu lebih guys loh kok ada titan? siapa ini? buset dah ternyata disini ada titan temen-temen lah si Opas lagi loh kenapa hilang? ada waktunya ya Opas ya oh ternyata kalau berubah kayak gitu ada waktunya temen-temen cooldownnya 14 jam buset dah nah itu Rimuru punya siapa? wuh mantap jiwa temen-temen ada skill kayak gitu ya elah dihajar sama Opas parah by the way disini karakter anime musuh sangat sensitif temen-temen dan serangannya itu susah banget dihindari walaupun kita larinya udah jauh temen-temen nah jadi kita bakal naik ke lantai 2 by the way kenapa ini kagak ada lantainya ya? gaje ini tycoonnya yaudah kalau gitu bangun disini kata temen-temen sih bangun clone dulu yaudah kalau gitu kita bangun disini dulu berikutnya disebelah sini lagi jadi kita buat dulu dindingnya temen-temen oke ini atapnya ya guys ya mantap jiwa udah jadi berikutnya disini lampunya oke ini apa lagi? ini tangganya temen-temen sekarang kita naik dulu ke lantai 2 nah ini kanopi dan ini sepertinya barak oke kita jadikan lagi temen-temen berikutnya lagi ke lantai 3 ini menaranya dan sekarang kita bisa balik kesini oh ternyata kita mesti bangun dulu temen-temen bagian clone kacau dah yaudah kalau gitu sekarang kita sewa lagi gua sewa Orochimaru aja temen-temen karena dia yang paling kuat dan ini apa? ini cuma pagarnya doang ini dindingnya oke gua jadikan dulu ya temen-temen sepertinya sih ini cuma tempat pekerja gitu dan di bawah sini apa ya? oke katanya sih ini mesin cloning gede dan si Mumtazernya bilang Titan oh ini untuk buat Titan oh di sebelah sini guys kita bisa spawn Titan oke kita coba dulu ya ya gua jadi Titan kayak gini kocak ini bagaimana kalau gua coba serang? oke serangannya kayak gitu doang guys jangan kill gua dulu ya temen-temen jangan kill gua dulu gua mau coba bertarung disini nah kita coba hajar aja Meguminnya ada yang masuk ke laut itu Meguminnya dan kita coba lagi ya guys ya kita bakal lihat ya ampun dikroyok guys kacau dah nah ini juga barak ya temen-temen kita jadikan dulu dindingnya bangunannya sih kayaknya sama dengan disana lalu di bagian bawah sini apa ya? nah gua jadikan dulu ya guys ya wah wah yang ini agak unik ini oh sepertinya cuma pagar doang guys yaudah kalau gitu gua jadikan dulu ini nah temen-temen dindingnya itu kayak gini dan sekarang gua bakal lanjut lagi kesini bentar temen-temen yang ini apa lagi ya? sepertinya kapsulnya cuma gua kurang ngerti ini apa bentuknya ada yang berbeda ya? lalu yang ini juga dindingnya guys tapi sebelah kanan yaudah kalau gitu gua jadikan lagi sebelah sini tuh guys kalian bisa lihat sendiri bangunan utamanya kayak gini dan lantai duanya cuma isi pekerja ya guys ya dan ini apa lagi nih? oh rupanya disini kita juga bisa buat klon gitu dan totalnya itu ada 4 guys nah ini yang terakhir temen-temen dan bagaimana kalau kita coba gacha dulu ya kalian bisa lihat disini ada unitnya lalu yang sebelah sini premium guys dan mesti pake diamond bagaimana kalau kita coba yang ini aja ya guys ya kita langsung 5 kali aja temen-temen dan ini setiap gacha harganya itu makin tinggi temen-temen ya elah dapet yang biasa guys nah kita coba lagi dan kita dapet bakugo ini juga biasa temen-temen oke coba lagi ya temen-temen ya ampun dapet yang biasa lagi guys astaga naga kasih gua satu dong yang rare ya ampun 5-5 nya dapet yang biasa guys yaudah kalau gitu kita coba yang premium sekali nah kita dapet apa ini temen-temen? kita dapet rimuru dan ini tingkatnya rare sedangkan yang megumin itu sepertinya epic guys sebelum kita gacha habis-habisan bagaimana kalau gua bangun ini dulu guys nah sepertinya ini tempat peneliti gitu kita jadikan dulu dindingnya nah ini bagian tempat kerjanya juga buset dah disini ternyata juga tempat kerja yang ini apa lagi? ya yang ini juga tempat kerja guys dan ini apa? player upgrade oh kita bisa upgrade player kita dan kenapa disini ada karakter anime kita? kita bisa pasang gini oke sekarang si bakugonya ada disini oh supaya kita dapet skill katanya yaudah kalau gitu gua coba bangun dulu disini nah ini lantai 2 nya oke di lantai 2 kagak ada apa-apa guys karena gamenya masih baru jadi tycoonnya itu gak terlalu banyak ya guys ya kalian bisa lihat disini masih ada tulisan coming soon by the way cara dapet skillnya gimana? tekan ini sepertinya sih gak bisa duduk disini oh wala ternyata cara dapet skillnya kita mesti duduk disini oi opas malah terjepit disini dong kocak dah makanya jangan disitu by the way ini mesinnya agak keren ya guys ya jadi cara pake skillnya kita mesti serang aja temen-temen kayak gini mantap jiwa itu pukulannya meledak dan kenapa kita larinya jadi lambat efek dari serangan atau bug ya oke gua coba sekali lagi ya temen-temen nah gua pukul lagi oh sepertinya bug temen-temen kalau kita loncat kita larinya laju lagi bagaimana kalau 8 juta kita kita habisin buat gacha aja ya guys ya yaudah kalau gitu sekarang kita bakal gacha aja kalian bisa lihat sendiri harganya juga makin mahal tergantung seberapa sering kita gacha dan resetnya itu sepertinya perhari guys wala kita dapet yang legend guys mantap jiwa kata si opas dia gacha 100 kali kagak dapet guys buset dah lalu kata si tomioka akhirnya abang hoki gacha parah iya sih selama ini gua gak hoki guys kalau gacha yaudah guys kalau gitu kita lanjut gacha lagi waduh mak kita dapet 2 temen-temen GG Gaming temen-temen pada gak percaya tuh gua kagak pake cheat jenon kurang asem dah ini bener-bener hoki ini oke temen-temen jadi kita udah dapetin 2 yang legend disini namanya itu mob psycho kata si Aisy dan yang epic disini ada 1 dan yang lainnya kita pake Rimuru guys by the way 8 juta gua bener-bener ludes kalian bisa lihat sendiri mob psycho nya itu kayak gini ya guys ya Rimuru nya disebelah sini lalu Megumin nya ada disini guys disini gua sengaja pake All Might karena kita mau coba skillnya si mob langsung aja kita pasang ya temen-temen nah kita bakal pasang disini lalu kita duduk di kursinya mantap jiwa sekarang kekuatan mob ada di badan kita guys kata si Mumtazer mukanya mirip Saitama bener kagak gua lihatnya sih kagak mirip guys kalau menurut kalian gimana mungkin kalau botak agak mirip sih yaudah kalau gitu kita coba ya skillnya uh ada kayak gini temen-temen oke apa yang terjadi ini buset dah semuanya terhisap ya lalu pukulan apa tadi kagak terjadi apa-apa by the way yang Saitama ini juga legend ya temen-temen waduh mantap jiwa ngeri woy explosion woy ampun dah areanya ya langsung meninggoy lagi yang banyak megumin punya opas ya sepertinya sih gitu guys dan skill kita langsung hilang dong yaudah kalau gitu kita coba ya guys ya sekarang gua jadi rajanya disini nah kita bakal serang loh kalau mereka gak terhisap guys ini skillnya gimana sih kok kayaknya gak bagus temen-temen kayaknya sih kurang bagus guys skillnya guys soalnya musuh jarak jauh kagak mendekat nih kita coba lagi ya temen-temen nah kita kesini ini meguminya siapa ya sepertinya punya si IC oke apa yang terjadi ini buset dah lama banget skillnya ya ampun udah diincar dulu kita guys tapi kayaknya pada saat kita mode kayak gini kita itu invisible temen-temen jadi kagak bisa di kill gitu dan kita bisa hajar mereka mantap jiwa nah itu Rimuru gua dan kalian bisa lihat disini Saitamanya itu juga legend temen-temen yaudah kalau gitu kita pasang yang legend aja disini lalu yang skillnya gua ganti loh kok ada disini aneh ini kita tetap bisa pake skillnya ya ya kita tetap bisa pake guys sepertinya masih ngebug ini jadi triknya itu kalian pasang dulu disini lalu kalian pasang lagi disini guys otomatis skillnya kalian bisa pake dan kalian juga bisa dapet NPC yang pro guys bagaimana kalau kita coba skill kita ke IC ya nah gua bakal coba ini skillnya kita bakal lihat sebenarnya kuat apa enggak ini guys oke kita bakal melakukan pukulan waduh mak si ICnya langsung meninggoy temen-temen iya IC sakit sih tapi lama yaudah opas sini opas kita buy one oke berikutnya kita bakal buy one sama si Goku opas ini satu dua tiga oke opas hajar opas iya dia pake skill apa ya temen-temen ya dia malah menghindar dong sepertinya dia pake skill Megumi dan kayaknya skill gua gak bagus buat PVP guys soalnya kita diam di tempat buset dah jadi bulan-bulanan ini ya elah oke hajar si opas oke oh no eksplosion lagi ya kita yang meninggoy temen-temen kurang asem dah kagak bagus skillnya kalau buat PVP berikutnya yang bertarung ada si IC ada si opas dan kita ya guys ya sedangkan si Mumtazer jadi wasit kartu merah katanya siapa Mumtazer katanya si opas guys karena si opasnya suka rusuh yo wes lah kalau gitu sekarang kita bertarung ya temen-temen oke siapa yang akan melakukan penyerangan pertama ini bagaimana kalau gua nah kita hajar si opas mantap jiwa HPnya langsung setengah buset dah uh si ICnya pake skill Saitama temen-temen dan kita bakal hajar lagi si IC ya dia menghindar guys mantap jiwa dan opasnya kemana si opasnya kemana meninggoy ya oke ya dari tadi gua mau cari si opas malah meninggoy di hit IC oh rupanya dia ngumpet temen-temen curang ini yaudah kalau gitu kita lihat aja ya temen-temen siapa yang bakal menang ini oke ICnya udah sekarat gitu sedangkan si opasnya kayaknya masih full skillnya Megumin itu bener-bener agak nyebelin guys karena areanya gede ya si ICnya meninggoy temen-temen wah-wah berarti skill Megumin untuk sementara ini yang paling OP temen-temen oke temen-temen sampai disini dulu videonya terima kasih banget buat kalian yang sudah menonton video ini sampai akhir gua berharap dimanapun kalian berada semoga kalian sehat-sehat saja dan tetap bahagia jangan lupa untuk like and see you in the next video